Untuk memajukan ilmu kedokteran secara Islam, Muhammadiyah berencana akan merealisasikannya dalam bentuk kajian ilmu kedokteran syariah. Kajian ini diharapkan bisa diaplikasikan ke seluruh negara. Menurut Sukiman Rusli selaku ketua pembina FDM, pengkajian ilmu kedokteran bersifat syariah Islam itu penting, karena tidak hanya ilmu yang bersifat medis saja yang harus dipelajari untuk mengembangkan ilmu kedokteran, tapi ilmu kedokteran bersifat syariah juga perlu dikembangkan. Ada empat yang utama itu, pertama pengajian yaitu pendalaman ilmu agama kita dengan narasumber yang dipilih, karena narasumbernya harus bersifat ilmiah juga, bukan sekadar pintar berapa, berapa, ngomong pintar menerangkan bukan, harus ada nilai-nilai ilmiah dalam isi ceramahnya. Yang kedua, ukhuah, ukhuah islamiah meningkatkan kebersamaan para dokter ini, menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga itu tadi, pengkaderan, pelatihan jati diri supaya berkembang. Yang keempat, nah ini dia, pengkajian ilmu kedokteran Islam. Ia juga menyampaikan tujuan utama dari forum diskusi Muhammadiyah ini, dengan adanya ilmu kedokteran Islam dan ilmu kedokteran syariah, nantinya bisa dimanfaatkan seluruh negara, dan diharapkan institusi kesehatan khususnya milik Muhammadiyah bisa terus mengadakan acara FDM ini. Tujuan yang sangat utama itu sebenarnya adalah merumuskan ilmu kedokteran Islam sama ilmu kedokteran syariah tadi, yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh bangsa kita. Kalau bisa, ada tempat-tempat merupakan sekretariat dari forum dokter Muhammadiyah ini. Misalkan rumah sakit ada 10, ada 10 sekretariat yang muncul. Di situ mereka belajar autodidak, berlatih mandiri, yang kemudian sekali seminggu, terus sekali dua minggu, kumpul bersama, dilihat keterampilan mereka. Rosalia Suciati, Yunus Pryonggo, memberitakan dari Jakarta.